Hai kenapa gitu ya Hai sekarang kita lihat di sini ya Hai sistem information information sistem date 2012 karena baru kita reset tadi bias version ada maksudnya normal gitu maksudnya ada jadi terbaca di sini internet backaddress nya Hai prosesornya Hai ramnya Hai terus nih advance Hai oleh support Windows 8 64-bit ada tulisannya gitu pemirsa set-memory size for self-test Intel virtualization technology security kubut enable kubut mode standard lan remove remote boot disable bentar-bentar eksit telah diskreti secure boot itu coba kita disable pemirsa Hai terisai ber-exit save change and reset yes dia masuk enggak ke Windows tidak mau juga dia tetap kembali ke bios secure boot keknya ini harus ditutup deh pemirsa saya curiga ya dia enggak mau dihidupkan dalam keadaan terbuka seperti ini saya lihat dulu kira-kira ada enggak yang janggal di dalam sana nggak jadi pemirsa kayaknya ini ada error di keyboardnya pemirsa bisa akan melepas dulu soket keyboardnya dulu saya akan melepas dulu soket keyboardnya jadi saya matikan aja langsung saya cabut harus listriknya dan saya buka lagi pelan-pelan 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 alasan kenapa dia harus selalu masuk ke menu bio setup itu karena biasanya error pada keyboard jadi skipnya itu tertekan terus biasanya seperti itu kita harus cari tahu dulu dimana letak soket keyboardnya kayaknya ada di bawah di bawah motherboard ini nah ini sepertinya nih pemirsa nih nih yang panjang nih ini kayaknya kita harus cabut dulu kita cabut sayangnya keyboardnya nggak bisa diganti pemirsa keyboardnya ini keyboard tanam kita bisa menggunakannya tapi kita harus menggunakan external keyboard gitu jadi ini kita buka ya pelan-pelan perlahan kalau nggak bisa ke depan ke atas bener-bener ke atas kok saya dorong ke depan pula biasanya sih biasanya soket soket kabel keyboard itu memang menariknya ke atas pemirsa bukan ke depan tapi bentuknya kayak ke depan tadi oke saya agak ragu-ragu saya ke depan rupanya udah nggak bisa buka dan tarik kayaknya kita harus melepas apa tuh DVD room nya dulu deh DVD room nya ini harus kita buka dulu supaya kita bisa melepas kabelnya kita tarik iya nah ini kan agak lalu asa kita tarik tarik iya lepas deh lepas sekarang DVD room nya nggak usah dipasang dulu jadi kita bereskan dulu di bawah sini supaya keyboard nya nggak corslet eh supaya keyboard nya supaya motherboard nya nggak corslet aduh penasaran daripada record mending saya tutup aja seperti ini iya aduh 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 pelan-pelan pemirsa pelan-pelan pelan iya susah kita tutup seperti ini dari atas ya oke langsung aja kita colokin nggak pas orang masuk buruk ini kita hidupkan Aduh tetap tetap ternyata enggak aruh pemirsa meskipun dilepas keyboard itu soket keyboard atau bukan ya kayaknya soket keyboard sih oke deh saya matikan dulu pemirsa tadi memang soket keyboard kok bener tadi memang bener soket keyboard karena begitu saya lepas memang keyboardnya enggak bekerja banget mungkin gara-gara harddisknya tadi goyang kali pemirsa ya bener-bener iya kali ya saya pasang aja deh sekarang soket keyboardnya soket kabel keyboardnya maksudnya saya pasang pelan-pelan hati-hati oke akhirnya setelah susah payah beberapa menit bisa juga dipasang kabel keyboardnya pemirsa terus saya pasang lagi nih ini tuh apa namanya nih DVD room saya pasang lagi saya pasang ke soketnya begitu udah mantep ambil obeng kencangkan iya udah kencang coba kita nyalain langsung ya mungkin tadi harddisknya goyang jadi enggak kebaca OSnya mungkin ya kita pastikan OSnya EOS harddisknya udah terpasang rapat banget kita colokin ke listrik dan kita hidupkan dia mau enggak OSnya hidup exit without saving quit without saving yes kok dia balik ke sini lagi ya pemirsa bisa melihat saat ini saya pindah option bootnya yang priority pertama itu mengganti saya mengganti menggunakan flashdisk HDD ini adalah flashdisk yang ada setup instalasi OS Windows 10 pemirsa dan dia mau booting dari flashdisk HDD tapi dia enggak mau booting melalui HDD internalnya gitu kayaknya HDD internalnya rusak pemirsa sayang banget ya kita akan coba melepas harddisk external harddisk internalnya kemudian kita coba pasang lagi pemirsa kita coba kita coba lepas harddisknya pemirsa seperti ini dan kita pasang lagi saya kira ada perubahan enggak nanti ini udah rapet nih kita pasang lagi pemirsa dia enggak mau booting harddisk persoalannya seperti itu tadi waktu bisa booting harddisk keyboardnya enggak bisa ditekan tapi begitu keyboardnya udah bisa ditekan enggak mau booting harddisk maunya booting USB tuh kayaknya salah satunya enggak mau kerja dia kita hidupin pemirsa langsung tetap enggak mau pemirsa tetap enggak mau pemirsa kita cek boot priority nya UAV harddisk UAV harddisk ini yang pertama yang kedua USB harddisk kita coba ya flash disini ada OS nya pemirsa kita colokin kita exit masih nunggu kira-kira dia bisa booting harddisk apa enggak ya kayaknya enggak bisa dia nunggu tuh nah dia booting flashdisk pemirsa harddisk nya enggak kebaca sama dia tapi coba kita mau konfigurasi dari sini pemirsa kita tinggal tekan next next aja next install setup is starting coba kita install Windows 10 di laptop ini karena harddisk enggak kebaca jadi kita coba install dulu nanti kita akan melihat dimana letak partisi atau letak memori yang akan digunakan untuk menginstall Windows ini untuk saat ini setup is starting cuman masih berhenti di tulisan setup is starting aja belum ke tahap-tahap yang selanjutnya pemirsa ya disini udah muncul lagi nih pesan untuk memasukkan produk key kita enggak punya produk key jadi kita tekan I don't have produk key kita akan menginstall Windows 10 Pro kita pilih Windows 10 Pro udah ya udah kok pemirsa oh perlu di next tekan next saatnya kita melihat partisi ada apa enggak partisinya di dalam sana kita esop aja dulu terus kita tekan terus kita tekan next custom pilih custom ada loh pemirsa drive 0 partition 2 214 214 214 217 ada pemirsa dia kebaca cuman sayangnya OS nya ini udah rusak gitu jadi harus di install ulang kayaknya 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 crash ini Windows nya pemirsa kena virus kayaknya jadi memori yang di drive C itu ada 214,7 gigabyte kemudian di drive D itu ada 250,9 gigabyte gede banget karena 500 gigabyte lah kemudian kemudian